Intro Selamat pagi, salam sejahtera isu hangat pagi ini selepas satu lagi kegalahan memalukan di Sarawak PKR Nafi Anwar Letak Jawatan Berita sepenuhnya PKR menafikan presidennya yang disayangi Datuk Sri Anwar Ibrahim akan meletak jawatan Susulan kegalahan memalukan pada pilihan raya negeri PRN Sarawak semalam Terdahulu tular dalam media sosial surat mendakwa ketua pembangkang itu akan meletak jawatan selepas kalah sekali lagi dengan teruk di Sarawak selepas turut mengalami kegalahan yang sama memalukan pada PRN Melaka Saya menggesa seluruh anggota PKR bertenang dan mengambil maklumat sahi hanya dari sumber parti Saya juga menyeru rakyat seluruhnya menolak politik kotor dan adu domba PKR akan terus bergerak sebagai parti politik berbagai kaum untuk membela kehidupan rakyat di atas landasan keadilan kata setiausaha agung PKR Betul Sri Saifuddin Nasusyan Sementara itu pengarah komunikasi PKR Fahmi Fazil dalam komunikasi WhatsApp rasmi parti mengesahkan penyebaran surat palsu berkenaan Surat palsu itu menggunakan kepala dan logo parti untuk menyatakan bahwa Anwar berundur sebagai presiden parti untuk bertanggung jawab terhadap prestasi buruk PKR dalam PRN Melaka dan Sarawak Surat juga mendakwa Anwar turut melepaskan jawatan sebagai ketua gabungan Pakatan Harapan PH Surat palsu itu juga menyebut Anwar digantikan oleh anak perempuannya Nurul Izzah Anwar sebagai presiden parti dan setiausaha agung DAP Lim Guan Eng sebagai pengurusi PH Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton